Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama channel ini KSH PON Di kesempatan ini Saya mau meng-share Sebuah Cara Penggantian IC CPU Baru Untuk Davis Poco X3 Pro Ini penggantian CPU baru Ya kenapa Kok bisa ganti CPU nya Ini karena HP sudah Bekas service Dan CPU nya Sudah tidak bisa Sudah tidak bisa Terselamatkan CPU nya Konslet Dan akhirnya Saya membeli CPU Baru SM8150503 AC Oke Oke Saatnya Saatnya Saya mencari Sebuah Resistor Ini Resistor 20K Ohm 20K Ohm 20 Kilo Ohm Ini Ini saya Saya mencari Di Redmi 6A Redmi 4A Ada Redmi 5A Juga Bisa ya Kalau di Redmi 5A Dan Redmi 4A Itu Kodenya R1001 Dan untuk Di Redmi 6A Itu R2821 R2821 Ini Resistor 20K Ohm Oke Saya Ambil Di Redmi 6A Ini Resistor nya Ini Untuk Dual IMEI Agar Nanti IMEI nya Bisa Diisi Dua Duanya IMEI 1 Dan IMEI 2 Oke Ini Posisi Resistor nya Di Bawah IC UVS Oke Saatnya Memasang IC CPU Baru IC CPU New Ini Penggantiannya Tidak Perlu Menggunakan Bok UVS Tidak Perlu IC Jedak Tidak Perlu Mipi Tester Cukup Mengganti CPU Only Dan IC UVS Tidak Perlu Di Hapus Lewat Bok UVS Seperti IC Jedak Atau Mipi Tester Disini Hanya Menggunakan UV Android Toolbox Karena Ini CPU Baru Maka Tidak Membutuhkan Out Xiaomi Jadi Bisa Di Identifikasi Posisi EDL Mode Atau 9008 Setelah Itu Di Identifikasi Lalu Terbaca Isi Dari IC Memory Atau IC UVS Lalu Hapus Hapus Semuanya Lewat UV Toolbox Ini Praktek Yang kedua Yang pertama Saya tidak Rekam Dan yang kedua Ini Saya baru Merekam Oke Apa kabar Sobat KSH Semoga Semuanya Dalam Keadaan Sehat Dan Selalu Diberi Rezeki Yang Banyak Dan Berkah Tentunya Ya Ini Mesinnya Itu Sudah Bekas Service Ya Itu Sudah Bekas Direbal Sampai IC Audionya Juga Saya Rebal Ya Karena Ini Panasnya Sudah Menyeluruh Jadi Bagian Yang Ada Lem Hitam Itu Perlu Direbal Semua Termasuk IC UVS Dan IC Audio Di Sebelah Samping IC CPU Dan CPU Sudah Tidak Bisa Terselamatkan Makanya Saya Membeli CPU Baru Sebenarnya Sebenarnya Kalau Mesin Ini HP Pocho X3 Pro Kalau Posisi Mati Atau Restart Restart Kalau Mesinnya Itu Masih Utuh Itu Pengalaman Saya Cukup Direbal Ulang IC CPU Dan IC RAM Saja Cukup Direbal Ulang Tidak Sampai Mengganti IC CPU Kalau Pengalaman Saya Itu Cukup Direbal Ulang Jika Terjadi Saat Perebalan Ulang Itu Memang Ya Memang Agak Sulit Ya Karena Si IC CPU Itu Di Lem Ya Ini Ada Jemperan Khusus Untuk EDL Ya Langsung Dijemper Saja Jangan Sampai Menyala Untuk Menghindari CPU Ter Lock Atau Terkunci Karena Ada Room Bawaan Dari IC UVS Makanya Harus Di Solder Langsung Ya Test Point EDL Agar Tidak Menyala Oke Saatnya Kita Beralih Ke Android Toolbox Masukkan Program UVS Firehouse Oke Tancapkan HP Harus Terdeteksi 9008 Oke Ini Berarti Tidak Sempat HP Menyala Karena Posisi Di EDL Atau Di Test Point Jangan Sampai Lupa Ya Di EDL Setelah CPU Terpasang Jangan Lupa Pin EDL Di Sampai Solder Langsung Identifikasi Ini Kalau Pemasangannya Sudah Benar Akan Membaca IC UVS Isinya Ya Ya Ini Sudah Berhasil Berarti Pemasangan CPU Dan Pemasangan IC RAM Berhasil Tanpa Ada Halangan Sudah Terbaca Semua Lalu Ketik Klik Ini Partisinya Centang Semua Soal Partition Centang Semua Ya Ini Setelah Itu Kita Klik Erase Ya Ini Pokoknya Harus Hapus Semua Mulai Dari Loon 0 Sampai Loon 5 Sudah Berhasil Ya Ini Loon 5 Loon 4 Loon 3 Loon 2 Loon 1 Dan Loon 0 Semua Data Yang Berada Di IC UVS Sudah Berhasil Terhapus Semua Ini Harus Lepas Baterai Dulu Tidak Bisa Identify Davis Lepas Baterai Lepas USB Tancapkan Lagi Terdeteksi Qualcomm Hs USB KD Loader 9008 Atau EDL Mode Identifikasi Ya Ini Sudah Tidak Ada Tulisan Encrypt Encrypted Encrypted Sudah Hilang Ini Tandanya IC UVS Kosong IC UVS Kosong Tinggal kita Flash Menggunakan File Engram Atau CSC Soal Partition Dicentang Parts Nol Masukkan Di Room CSC Ya Ini Atau Room Eng Room Parts Nol Open Sudah Semua Firehose Oke Tinggal Klik Flash Proses Flashing File Engroom Sudah Mulai Berjalan Ini Dipercepat Ya Tinggal Persisnya Belum Masuk Ini Loan 5 Persisnya Belum Masuk Lupa Tak Dicentang Oke Sudah Semuanya Tinggal Lepas EDL Tinggal Hidupkan Cess Charger Ya Ini Berhasil Menyala Sudah Unlock Booter Sekalian Sekalian Berarti Setelah Posisi Room CSC Atau Room Engroom Tinggal Kita Repair IMEI Tadi Sebelum Melangkah Ke Software Kan Sudah Mengganti Resistor Yang Di Bawah IC UVS Ya Ini Fungsinya Untuk Merepair IMEI Agar IMEI 1 Dan IMEI 2 Bisa Tertulis Semuanya Itu Menggunakan Resistor 20 Kilo Ohm Ya Ini Diaknya Sudah Aktif Tinggal WRITE IMEI Lalu WRITE KICN Ya Jadi Ini Tanpa Box IC Jedak Ya Dan Juga Tanpa MIPI Tester Cukup Pasang CPU Baru Lalu Program Menggunakan Mode EDL Menggunakan Box Android Toolbox Setelah Selesai Nanti Tinggal Flash Ke Global Room Saya Menggunakan Versi 13 Menggunakan Versi 13 Oke Kita Skip Langsung Masuk Kemode Fast Boot Tekan Volume Volume Bawah Dan Power Masuk Ke Fast Boot Flash Flash Menggunakan Unlock Tool Lewat Fast Boot Sebenarnya Flash Sebenarnya Nya Bisa Lewat Mi Flash Tool Bisa Ya Karena Ini Posisi Sudah Unlock Boot Loader Jadi Lewat Flash Fast Boot Nya Lewat Mi Flash Juga Bisa Lewat UV Juga Bisa Dan Kali Ini Saya Menggunakan Unlock Tool Menggunakan Keyfilter Baru Juga Bisa Itu Ya Ada Mode Pog IC Cetak Dan Pog Mi Pid Tester Cukup Diprogram Lewat EDL Mode Ya Ini Sudah Berhasil Loading MIUI 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 Mantap Ini Berhasil Ini CPU Yang Rusak Berhasil Ya Oke Terima kasih Yang sudah Menonton Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Untung Rekan Rekan Semuanya Semoga Bisa Bermanfaat Ya Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh